Israel mengerahkan serangan ke wilayah tepi barat Palestina dan Lebanon sekaligus pada Rabu 28 Agustus akibatnya belasan pejuang meninggal dunia. Tribuners, berikut sejumlah fakta pembunuhan tokoh Hezbollah, Faris Qasim. Serangan pesawat Nir Awak Israel terhadap sebuah mobil yang melintasi pos pemeriksaan suriah di dekat perbatasan dengan Lebanon pada hari Rabu menewaskan tiga pejuang Palestina dan satu anggota kelompok bersenjata Lebanon Hezbollah, dua sumber keamanan mengatakan kepada routers. Militer Israel mengatakan serangan itu menewaskan seorang tokoh Hezbollah, Faris Qasim. Qasim disebut-sebut adalah tokoh penting dalam divisi operasi kelompok militan yang didukung Iran Jihad Islam yang bertanggung jawab atas rencana operasional di Suriah dan Lebanon. Dikatakan bahwa ia memiliki peran utama dalam merekrut warga Palestina ke Hezbollah untuk menyerang Israel dari Lebanon. The Jerusalem Post mengabarkan Qasim tergabung dalam divisi operasional organisasi tersebut bertanggung jawab atas kemajuan rencana operasionalnya di Suriah dan Lebanon serta untuk memasukkan Palestina ke dalam jajaran Hezbollah. Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap sebuah mobil yang melintasi pos pemeriksaan Suriah di dekat perbatasan dengan Lebanon pada hari Rabu. Tiga anggota Jihad Islam Palestina dan satu anggota kelompok Lebanon Hezbollah dinyatakan tewas. Reuters melaporkan sebelumnya. Militan Jihad Islam lainnya yang sedang dalam perjalanan dari Suriah ke Lebanon juga tewas dalam serangan itu katanya tanpa memberikan rincian. Sumber keamanan mengatakan mobil itu tidak mengangkut senjata. Tidak ada komentar langsung dari Hezbollah atau dari gerakan Jihad Islam Palestina yang menurut salah satu sumber merupakan anggota ketiga pejuang Palestina tersebut. Al-Arabia mengabarkan pejabat lokal Suriah Abdo Al-Taki mengatakan kepada stasiun radio Suriah bahwa sebuah mobil menjadi sasanan pada Rabu pagi di jalan antara ibu kota Suriah, Damascus, dan ibu kota Lebanon, Beirut, dan empat orang tewas. Israel belum mengementari insiden tersebut meskipun bertanggung jawab atas serangan yang dilakukannya di Lebanon. Israel hampir tidak pernah melakukan hal yang sama untuk serangan yang dituduhkan dilakukannya di Suriah. Israel telah menargetkan pengiriman senjata dan infrastruktur militer lainnya di Suriah selama bertahun-tahun dan telah meningkatkan serangannya di sana sejak Oktober ketika Perang Gaza dimulai. Di hari yang sama, belasan pejuang Hamas tewas dalam serangan Israel di tepi barat Palestina. Pasukan Israel menggelar operasi di pemukiman tepi barat Jenin dan Tul Karem pada dini hari Rabu pagi. Tiga pejuang Hamas tewas dalam serangan udara di Jenin sementara dua lainnya tewas oleh pasukan darat Israel di Tul Karem. Kasim disebut-sebut adalah tokoh penting dalam divisi operasional kelompok militan yang didukung Iran Jihad Islam. Dia yang bertanggung jawab atas rencana operasional di Suriah dan Lebanon. Dikatakan bahwa dia memiliki peran utama dalam merekrut warga Palestina ke Hezbollah untuk menyerang Israel dari Lebanon. Diketahui, Suriah menjadi sekutu Rusia yang sering mengkritik tindakan Israel di Gaza. Hezbollah dan gerakan Jihad Islam Palestina belum memberikan komentar atas peristiwa ini. Itulah sederet fakta kematian tokoh Hezbollah Faris Kasim. Faris Kasim dibunuh bersama tiga pejuang Palestina. Faris berperan untuk merekrut warga Palestina menjadi anggota Hezbollah. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.